Intro Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini mari kita bersatu dalam doa Tuhan ala Bapak di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar dan atas pertolongan roh kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firmanmu itu dalam hidup sehari-hari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin sebagai nasrenungan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Thessalonica 2 ayat 11 dan ayat 12 yang berbunyi dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dustah supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan sebagai tema yang diangkat dari nasrenungan kita ini adalah jangan sukai dustah supaya tidak dihukum bersama dengan yang suka kejahatan renungan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan, mengajarkan, dan mengajak kita agar kita mewaspadai tentang tipu muslihat dari iblis bahwa menjelang akhir zaman kelak akan muncul penyesat-penyesat yang mengaku sebagai juru selamat yang mampu membuat mujizat-mujizat kesembuhan yang dapat menyembuhkan berbagai macam sakit-penyakit apapun juga oleh sebab itu maka hendaknya kita sebagai pribadi atau sebagai keluarga yang mengaku sebagai umat yang beriman percaya kepada Kristus janganlah kita terlena dan mudah terkena gangguan kudaan dari yang menyebabkan kita berdusta tentang keberadaan diri kita sebagai umat Tuhan apabila kita berada dalam posisi sedang mengalami sakit-penyakit yang menurut dokter tidak bisa dan tidak dapat disembuhkan lagi maka janganlah kita langsung percaya apabila ada yang menganjurkan berobat secara alternatif pada orang pintar, orang yang dianggap katanya mampu memberikan suatu kesembuhan atau kekuatan yang bersifat magis yang dianggap mampu untuk menyembuhkan segala penyakit sudah selayaknya lah untuk kita selalu terus waspadai apakah orang tersebut itu pengikut Kristus yang setia dan beriman percaya kepada Kristus bahkan orang tersebut apakah memang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus sama sekali jika orang itu bukan orang yang mengenal Kristus maka janganlah kita mau berobat kepadanya karena kekuatan magis tersebut pasti dari kuasa roh-roh anti Kristus begitu juga kita yang bisa saja tertipu bila mau berobat pada orang tersebut maka iblis akan membelenggu setiap kita yang mau diperbudak, yang mau diperhambah sehingga kita pasti akan kehilangan adanya keselamatan kekal yang sudah Tuhan anugerahkan untuk boleh kita nikmati hingga hidup kekal-kelak kiranya roh kudus boleh menguatkan iman percaya kita tetap teguh supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa maka mari mohonlah pertolongan segala apa yang sedang kita tanggung yang menyangkut sakit-penyakit yang sungguh-sungguh pasti harus kita alami tetap adanya mujizat kesembuhan dan harus sungguh-sungguh jangan pernah mengandalkan kuasa mujizat kesembuhan dari yang lain kecuali oleh pertolongan roh kudus yang dapat saja memakai para medis maupun dokter yang dapat memulihkan kita dari kuasa sakit-penyakit dan sembuh oleh sebab itu apabila kita sedang mengalami sakit-penyakit yang bersifat berat ataupun ringan lalu apabila kita nantiklah harus meninggal dunia karena adanya hal-hal yang berkaitan dengan ketidaktahanan fisik maupun juga mental kerohanan kita maka berhati-hatilah supaya kita jangan sampai mau mati di luar Kristus tetapi biarlah hidup dan mati kita yang adalah sebagai milik Kristus ini mau tetap mati di dalam Kristus dan ikut kelak bersamanya sampai kepada hidup yang kekal di surga seperti tuntunan firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 21 ini yang menekaskan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan amin mari kita kembali bersatu dalam doa Tuhan Allah Bapak di surga terima kasih dan puji syukur atas segala rahmat anugerah Tuhan berupa firmanmu yang boleh mengingatkan kami hari ini supaya kami jangan menyukai dusta yang ditimbulkan oleh kuasa iblis kuasa setan-setan yang mempengaruhi hati akal pikiran kami agar kami tidak dihukum bersama dengan orang yang suka terhadap kejahatan yang sifatnya pemberontakan terhadap Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami ketika kami sampai saat ini masih mengalami gangguan kesehatan akibat sakit penyakit apapun juga terlebih akibat pandemi COVID-19 ini kami sungguh sudah rasakan sekarang atas pertolongan mula maka kuasa sakit penyakit pandemi COVID-19 ini berangsur-angsur reda dan kami bersyukur punya Tuhan yang maha kuasa yang dapat mengalahkan kuasa sakit penyakit apapun juga sehingga kami tidak perlu lagi bergantung kepada yang lain selain hanya kepadamu Bapak di surga, sambutlah harapan dan doa kami ini teguhkan, kuatkan iman kami supaya tetap hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami umat manusia di dalam dan melalui Tuhan Yesus saja kami berdoa Amin